Intro Nah pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bakat khusus Ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama memahami pengertian bakat khusus Yang kedua memahami jenis-jenis bakat Ketiga memahami dan mampu menentukan faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat Kempat mampu mengidentifikasi dan pengungkapan bakat Kelima mampu melakukan usaha sebagai pendidik dan orang tua dalam pengembangan bakat Nah ada pun pengertian dari bakat khusus itu terdiri dari empat bagian Yang pertama adalah Bakat khusus merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud Yang kedua Bakat merupakan interaksi faktor keturunan dan faktor lingkungan Tiga Orang yang berbakat akan mencapai prestasi yang tinggi Keempat Bakat mencakup ciri-ciri berupa Inteligensi, kepribadian, interes, atau ketertarikan, dan keterampilan khusus Nah yang menjadi jenis-jenis bakat adalah Yang pertama Bakat kemahiran atau kemampuan mengenai bidang pekerjaan yang khusus Seperti bakat musik, bakat menari, olahraga, seperti sepak bola, senam, renang, dan sebagainya Yang penting dia terspesifikasi khusus Kedua, bakat khusus tertentu yang diperlukan sebagai perantara Artinya untuk apa? Yaitu untuk merealisir kemampuan tertentu Misalnya Bakat melihat ruang Atau dimensi yang diperlukan untuk merealisir bakat insinyur Bakat berhitung untuk merealisir bakat sebagai ahli statistik atau akuntansi Bakat verbal untuk merealisir bakat sebagai wartawan atau penulis novel Bakat bahasa untuk merealisir bakat orator dan penceramah Jadi itu Jadi bakat tertentu ketika kita mempunyai bakat Nah kita ketika nanti menjajaki bidang apa Nanti setelah sekolah menengah atas Kita mau kemana? Kita kemampuannya dimana? Sukanya apa? Nah kesitulah Dan jangan mengikut-mengikuti dengan apa ya Mengikut-mengikuti orang lain Nah ini apa? Sekarang trendnya apa? Karena sesuatu yang umum nanti akan sudah biasa Tetapi yang khusus yang tidak pernah muncul itu akan dicari-cari Jadi jangan pernah memendam bakat Nah ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat Itu ada dua faktor Yang pertama variable dalam diri sesuai Yang terdiri dari interes atau minat Jadi interes atau minat Seseorang akan berpengaruhi terhadap perkembangan bakatnya Seseorang yang berminat terhadap hitung-menghitung Berpotensi menjadi ahli matematika Jadi ketika kita mempunyai bakat Maka teruslah dipupuk Kemudian faktor variable yang dari dalam diri sesuai Ada motivasi Jadi motivasi ini berkaitan dengan Memberikan semangat kepada yang mempunyai bakat Untuk memupuk bakatnya Itu sangat perlu Value Value adalah bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaan itu Jadi menghargai Misalnya bila seseorang memberi arti negatif terhadap pekerjaan musiknya itu Jadinya tidak ada Artinya membuat dia akan terhenti Karena tidak ada value disitu Nah kemudian kepribadian Jadi anak yang berkembang sesuai dengan bakatnya Akan memiliki kepribadian yang lebih positif Dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai bakatnya Kedan ini disebabkan sukses-sukses yang dialaminya Serta penggunaan bakatnya mempengaruhi penyesuaian emosionalnya Jadi kalau anak itu Tidak kita motivasi Kita tidak dukung bakatnya Dia akan Akan tidak mengerti tujuan hidupnya seperti apa Dia tidak bersemangat Kehidupannya jadinya tidak lebih menarik Bisa jadi dia melakukan aktivitas negatif Seperti kriminalitas Kemudian ya ikut-ikut lingkungan yang tidak baik ya Teman-teman yang tidak baik Karena apa? Karena tidak ada respon baik dari orang terdekatnya Untuk bakatnya tersebut Kemudian konsep diri Ada pengaruh timbal balik antara kepribadian dengan konsep diri Karena kesuksesan yang diperolehnya Jadi konsep diri ini Mengartikan Bahwasannya Seperti ketakutan-ketakutan yang dialami dia Bayangan-bayangan yang ditakutkan ketika dia mengembangkan bakat Karena adanya bisikan-bisikan dari orang lain Negatif dari orang lain Itu akan mempengaruhi Jadi kita harus menguatkan konsep diri dari diri kita Bahwasannya kita mampu Jadi harus dimasukkan konsep diri positif Kalau kita ini mampu Bahwa bakat kita ini akan membuat kita lebih baik Mendatangkan rezeki Nah seperti itu Faktor yang kedua adalah variable lingkungan Jadi seperti disini ada sarana dan prasarana Nah tentu ya ketika sarana dan prasarana tersedia Tentunya bakat kita akan berkembang Kemudian lingkungan sosial Jadi biasanya disini adalah Proses sosialisasi Misalnya kebudayaan tertentu Membentuk tingkah laku tertentu Misalnya di Iran Mungkin tidak dapat berkembang bakat seni musik, tari dan lain Karena disana misalnya tidak dibolehkan bernyanyi Jadi kesempatan untuk mengekspresikan bakat tersebut Sangat sedikit Jadi lingkungan sosial itu sangat menentukan sekali Untuk memberikan perkembangan bakat kita Ya di rumah kita sendiri ketika tidak boleh A Kita ingin A, tidak boleh A Tentu ya tadi seperti saya katakan Akan memberikan kelesuan ya Kita lebih Jadinya aduh mau ngapain Jadinya sedih gitu Kemudian lingkungan edukasi Lingkungan edukasi Pengembangannya melalui proses pendidikan forma Seperti Sebagaimana diajarkan di sekolah Nah yang berikutnya Adanya latihan ya Latihan itu sangat penting Kemudian Yang mempengaruhi adalah hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan Misalnya kemiskinan Ya kan Kemiskinan rangsangan mental Cara pengasuhan anak yang khusus dan sebagainya Jadi kemiskinan rangsangan mental itu Kita tidak sebagai orang tua itu tidak memberikan hal-hal yang positif Tetapi malah ah nanti begini Malah memberikan hal-hal yang negatif Memberikan kemungkinan-kemungkinan yang negatif Bakalan kejadian yang tidak baik seperti itu Kemungkinan yang berikutnya Kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat Misalnya apakah diberikan kesempatan untuk latihan yang cukup Apakah tersedia alat dan sebagainya Nah berikutnya Ada berbagai cara untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan bakat Jadi ada Biasanya itu ketika Di Saya melihat ya ada Ahli-ahli ya dalam apa Kita ingin Ahli-ahli psikiater Ingin tahu anaknya memiliki bakat apa Kita bisa datang ke Psikiater tersebut Jadi kita mau melihat tes bakat verbal kah Tes bakat nomor ikalkah Tes bakat sekolastik Banyak juga sih Badan-badan istilah saya juga Belum pernah mengetahui ya Seperti apa Tapi kalau ingin melihat kita bagaimana kita ke psikiater Untuk melihat bagaimana bakat kita Jadi disini ada bakat abstrak Kemudian tes bakat klerikal Ada mekanik Jadi kalau verbal itu bahas Udah tahu ya Verbal Jadi berbahasa Numerical hitungan Sekolastik itu Mau mengukur dia itu Bagusnya dimana Ini biasa di sekolah juga ada Ya kan Kemudian Berpikir abstrak Dia Ingin kita melihat Anak ini bisa Enggak Memberikan Hal-hal Apa Informasi-informasi Tentang bagaimana Memecahkan masalah itu abstrak Kemudian Klerikal Nah ini Berkaitan dengan Tugas-tugas Ketata usahaan Nah dia pintar disini Kemudian mekanik Nah ini pemesinan Kemudian Relasi ruang Nah ini cocoknya Desain-desain ini Terus Kemampuan berbahasa Jadi itu Jadi tes-tes bakat ini Sebenarnya Kalau kita ingin Secara spesifik Kita datang Untuk Ke peskiater Untuk melihat tes bakat Mungkin Biasanya sekolah-sekolah Ada lembaga Mungkin khusus Saya juga Enggak begitu paham Untuk menjadi Kita bisa cari informasi Di website Mungkin Untuk Mencari Siapa Lembaga yang Bisa untuk Melihat tes bakat Tapi di sekolah Kita Biasanya Kita sudah Kita dibantu Oleh pihak sekolah Dibantu Untuk Apa ya Mereka kan memberikan Banyak ekstra kurikuler Yang artinya Menawarkan ekstra kurikuler Jadi yang artinya Dari situlah Bisa melihat Dimana bakat kita Nah Usaha orang tua Dan guru Dalam pengembangan bakat Yaitu Perkaya anak Dengan macam-macam Pengalaman Jadi kita harus Bisa memberikan Jangan satu pengalaman Saja Sebagai guru Itu-itu saja Mengajar Dengan cara Itu-itu saja Sebenarnya Banyak cara Untuk Mengajar Materi A B C Yang sesuai Yang Saya juga Berdasarkan dengan Background dari Anak-anak kita Kemudian Mendorong Atau Merangsang Anak Untuk Meluaskan Kemampuannya Jadi Seperti Ketika Anak Mengarang Cerita Kemudian Kita Suruh Mereka Untuk Menggambar Jadi Tidak hanya Tulisan Tapi bisa Dilihat Bagaimana Gambaran Yang Mereka Telah Buat Kemudian Bersimpati Bersama-sama Melakukan Kegiatan Secara Bersama-sama Dengan Anak Kemudian Memberi Penghargaan Atau Pujian Sangat penting Agar Sekecil Apapun Usaha Mereka Ketika Kita Menghargai Pekerjaan Mereka Mereka Akan Sangat Bahagia Tentu Saya Juga Tidak Tidak Kita Bisa Menilai Kita Sendiri Jangan Jangan Kita Hanya Berkata Tapi Apa Yang Kita Rasakan Ketika Kita Dihargai Pekerjaan Kita Sangat Luar Biasa Kemudian Sedihkanlah Sarana Yang Memadai Untuk Pengembangan Bakat Anak Sekian Dan terima kasih Terima kasih Materi Materi Dari Saya Kemudian Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Beri Komentar Di Kolom Komentar Kemudian Jika Tidak Ada Maka Berikanlah Kesimpulan Dari Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Dari Awal Sampai Akhir Mengenai Bakat Khususus Terima Terima Sampai 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 Sampai